Halo Sobat Bulan, berjumpa kembali bersama si Bulang. Hari ini 24 Februari 2024 atau di penghujung dari bulan Februari ini, kami kembali mengupdate situasi Jalan Lintas Timur, khususnya di kilometer 83. Sobat Bulan bisa melihat air sudah mulai lagi menggenangi badan jalan ini, karena informasinya ada kenaikan debit air walaupun belum sepenuhnya mengenai badan jalan tersebut. Dan kita berharap semoga isu-isu itu tidak benar-benar terjadi ya Sobat Bulan ya. Dan semoga kenaikan air yang sampai mengenai badan jalan ini, ini hanya karena turunnya hujan atau derasnya air hujan beberapa hari yang lalu, sehingga sampai menggenangi setengah dari badan jalan ini. Oleh karena itu, mari tetap ikuti video kami. Kami akan menunjukkan situasi Jalan Lintas Timur ini, khususnya di kilometer 83, 82, dan 81. Mari ikuti video kami. Ayo. Sobat Bulan, ini kami berada di kilometer 83. Sampai Bulan bisa melihat air sudah mengenai setengah dari badan jalan ini. Padahal beberapa hari sebelumnya, posisi ini sudah mulai kering ya. Tetapi ini sepertinya air ini sudah mulai menyeberang lagi. Memang seperti informasi yang kita dengar, seminggu yang lalu ada pembukaan pintu air sebanyak dua pintu dengan ketinggian 50 cm. Dan informasinya akan ada kenaikan air, debit air sekitar 20 cm. Tetapi setelah kita menunggu beberapa hari, hal itu tidak kunjung datang dan ternyata hari ini sudah mulai datang. Dan harapannya ini tidak benar-benar terjadi ya, Sobat Bulan ya. Dan semoga besok sudah mulai lagi surut dan sudah mulai lagi kering, sehingga jalan ini benar-benar bisa bermanfaat dan berguna khususnya bagi para pengendara. Dan saat ini kami berada di jembatan km 83. Nah, Sobat Bulan juga bisa melihat banyak sekali orang yang melakukan mencari ikan dan juga bertransaksi untuk membeli ikan yang telah diambil dari sungai yang mengalir dari tempat ini. Dan juga banyak sekali orang yang melintas baik dari arah Pekanbaru maupun arah Sorek. Dan banyak juga orang yang berhenti untuk membeli ikan dan mencari ikan. Dan saat ini kami juga ingin melihat ketinggian air di jembatan km 83. Sebab Bulan bisa melihat air yang ada di bawah jembatan ini masih sangat deras ya. Nah, tandanya bahwa air ini masih tetap mulai surut dan orang yang mencari ikan juga masih banyak sekali. Ini ikan. 10 ribu pak 1 kilo. Kenapa deh pak? Ya bulan-bulan. Oh bulan-bulan. Bukan ikan cepat ya? Ya bulan-bulan cepat namanya. Oh sama ya? Oh 10 ribu. Sudah dibersihkan pak. Oh sudah dibersihkan ya. Oh 10 ribu sekilo. Ini juga baru diambil. Tapi sepertinya tidak ada ikannya. Aktifitas manisai ikan. Dan bahkan banyak sekali warga yang berhenti di tempat ini untuk mengambil ikan. Dan ini kendaraan dari arah Pekanbaru yang melintas mengarah ke Sorek. Mungkin ini kembali ke Jakarta ya sahabat bulan ya. Oke sahabat bulan ya. Kondisi jalan lintas timur hari ini 24 Februari 2024. Lalu lintas cukup aman dan baik. Namun air sudah mulai naik. Dan bahkan sudah menggunangi badan jalan. Dan ketika kita melewati jembatan kilometer 83 ini. Kita memang harus benar-benar berhati-hati. Karena ada persambungan jalan di jembatan ini. Yang Dimana jalannya tidak rata ya. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati. Ketika ingin melintas. Inilah warga-warga yang sedang ingin melintas dari arah Pekanbaru menuju Sorek. Banyak sekali aktivitas warga pada sore hari ini. Mungkin ini juga karena hari besok libur ya sahabat bulan ya. Jalan yang ada di sepanjang kilometer 83 ini juga sudah mulai basah dan air sudah mulai terkenal di badan jalan ini. Dan lapangan yang ada di sebelah kanan juga masih tergenang air dan bahkan seperti Dano Tobai. Ini mobil CPO yang sering saya jumpai ketika melintas. Suara. Oke sahabat bulan. Dan saat ini kami ingin melanjutkan ke kilopetan 82. Kita akan melihat situasi di sana. Apakah seramai ini juga orang yang berhenti untuk mencari ikan. Di sepanjang jalan ini banyak sekali orang yang mencari ikan ya. Karena air masih tergenang di bawah jalan ini sehingga banyak warga yang menyempatkan diri untuk mencari ikan. Dan inilah kondisi jalan antara kilometer 82 dan 83. Ternyata di kilometer 82 juga banyak juga warga yang mencari ikan. Dan bahkan orang yang jual ikan juga ada di tempat ini. Dan orang yang mencari ikan di bawah jembatan itu juga ada. Oke kita lihat lagi ikan apa saja sih yang mereka dapatkan di tempat ini. Ini kondisi jembatan yang ada di kilometer 82. Dan ada juga abang-abang yang sedang mencari ikan di tempat ini. Dan orang mencari mancing juga banyak. Dan orang yang berhenti. Untuk mencari ikan juga banyak sekali di tempat ini. Dan ini ikan. Tukang selam. Tukang selam. Inilah kondisi jalan antara timur tempatnya di kilometer 82. Banyak sekali kendaraan yang melintas dari tempat ini. Dan semua dapat berjalan dengan baik. Dan disini tidak ada lagi banjir. Dan tidak ada lagi air yang naik. Ke badan jalan. Yang ada hanya di kilometer 83 tempat duang ya. Jadi bisa dikatakan bahwa Titik terendah itu berada di kilometer 83. Untuk di tempat yang lain. Semua sudah tinggi. Jadi tidak ada lagi air yang naik ke badan jalan. Inilah update situasi jalan lintas timur. Hari ini Sabtu 24 Februari 2024. Kondisi jalan sangat. Padat sekali. Dilewati para pengandara. Baik dari arah. Pekan baru. Maupun dari arah pantaran keren sih. Tidak, tidak, tidak. 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 Jangan lupa dukung untuk channel kami dengan tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dadah. Tidak, tidak.